Dan untuk mengetahui kondisi di jalur Gaza, Palestina kita akan bergabung dengan relawan Mersi, Edy Wahyudi. Assalamualaikum Edy, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana apakah saat ini serangan Israel ke Gaza masih terus berlangsung Edy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam waktu Gaza. Ya, serangan Israel terhadap jalur Gaza masih terus terjadi di sepanjang mulai dari Gaza Utara hingga Gaza Selatan. Di Gaza Utara sendiri terjadi penembakan artileri di berbagai wilayah, di kamp Jabalia dan Betlahia di Gaza bagian utara. Juga diwarnai pengusiran penduduk yang masih berlangsung, di mana penduduk-penduduk itu diusir untuk diarahkan, untuk pergi ke arah Gaza City. Dan di Gaza Utara juga terjadi sebuah quadcopter yang meluncurkan bom di atap dan gerbang rumah sakit Kamaluduan. Sehingga ada beberapa kerusakan yang terjadi di rumah sakit tersebut. Sementara korban-korban yang syahid atau korban martir dan terluka dalam pemboman sekolah yang menampung pengungsi di Betlahia, jalur Gaza Utara. Sementara itu di Gaza City sendiri, artileri penjajah menyerang wilayah barat lingkungan Al-Sabra dan sekitar universitas di Talilhawak, di jalur Gaza di bagian kotanya. Dan sementara itu tembakan artileri zionik juga menargetkan lingkungan Al-Sabra di selatan kota Gaza. Suara-suara drone masih mewarnai putaran kota Gaza yang juga drone tersebut memiliki persenjataan-persenjataan yang cukup membahayakan bagi para penduduk pengungsi kota Gaza. Dan juga helikopter pendudukan sementara ini menembakkan senapan mesin di wilayah selatan kota Gaza. Di daerah kota Gaza, di bagian daerah Al-Zaitun, banyak korban-korban yang syahid dan luka-luka akibat pemboman Israel yang menargetkan rumah-rumah di daerah tersebut. Sementara juga di kawasan Nafak, di jalan Nafak di Gaza kota, terjadi puluhan syahid dan keluarga dari satu keluarga yang tewas termasuk suami dan seluruh anak-anaknya. Suasana Gaza juga diwarnai saat ini dalam kondisi yang cukup dingin, di mana situasi ini memperburuk krisis kesehatan dan lingkungan akibat penumpukan puing-puing di jalanan. Dan juga kondisi yang memerlukan pakaian hangat, sementara banyak sekali para pengungsi yang tidak memiliki pakaian hangat ataupun baju-baju dingin. Sehingga banyak jatuh juga korban yang diakibatkan oleh kondisi yang sangat dingin tersebut. Sementara ini di Gaza Tengah terjadi penyerangan di dua tempat, yaitu di kamp pengungsian Nusairat dan di kamp pengungsian Burej. Yang mana banyak sekali tembakan-tembakan helikopter yang terjadi, kemudian juga serangan-serangan rudal serta bom-bom yang dicurahkan di kawasan dua di kamp pengungsi Nusairat dan kamp pengungsi Burej tersebut. Sehingga jatuh korban dari sipil, penduduk, terutama anak-anak dan wanita. Dan di Gaza Selatan sendiri diinformasikan bahwa bau mayat-mayat yang membusuk di area reruntuhan itu cukup menyengat. Karena memang situasi dari pertahanan sipil Gaza yang sangat terbatas dan banyak peralatan-peralatan yang dimiliki oleh mereka pun dalam kondisi yang rusak. Dan sementara itu di Gaza Selatan atau di Rafahnya sendiri di kota, tentara Israel membakar dan menargetkan sebuah masjid yang bernama Masjid Badar yang terletak di pusat kota Rafah. Juga mereka, tentara-tentara tersebut menghancurkan rumah sakit Abu Yusif Al-Najjar dan daerah sekitarnya selama agresi yang sedang berlangsung terhadap Rafah. Demikian. Edi Wahyudi, tadi Anda menyampaikan juga ada sejumlah tindakan pengusiran bagi penduduk di wilayah Gaza City ya, Edi. Apakah saat ini masih ada warga yang memilih bertahan, Edi? Ya, kejadian pengusiran itu dilakukan di Gaza bagian utara dan diusir menuju ke arah Gaza kota. Walaupun di Gaza kotanya sendiri juga masih banyak sekali serangan-serangan. Tapi yang terjadi memang di Gaza Utara sampai saat ini masih ada penduduk-duduk yang mencoba bertahan walaupun memang dengan resiko yang sangat tinggi demikian. Baik, Edi. Kami ingin mengetahui jika serangan ini terus terjadi dan korban semakin banyak yang berjatuhan, lantas bagaimana fasilitas dan juga rumah sakit di sana? Apakah masih bisa beroperasi, Edi? Ya, tim-tim medis untuk masuk ke wilayah Gaza Utara saat ini masih tertahan di Gaza City. Karena memang dari tim-tim medis bantuan dari berbagai NGO ini sedang menunggu untuk bisa masuk ke Gaza Utara. Nah, terutama adalah tim medis yang dispesifikasi adalah tim bedah. Dan memang kondisi khususnya di Rumah Sakit Kamal Uduan sendiri yang informasi kami dapat, untuk tenaga bedah sendiri dipegang oleh memang orang yang bukan ahli di bidang bedah yaitu seorang dokter anak. Jadi memang sangat-sangat terbatas sekali tenaga medis yang berada di kawasan Gaza Utara. Baik, terima kasih Edi Wahyudi mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina.